oke teman-teman disini kita langsung aja buka aplikasi capcard lalu kalian klik pada bagian proyek baru di bagian ini kalian pilih satu video yang udah kalian siapin sebelumnya kalau udah kalian beralih dulu ke bagian akhiran dan klik lalu hapus setelah itu kalian beralih ke bagian bawah pilih menu format dan pilih yang 9 banding 16 oke langkah selanjutnya kalau udah kalau seandainya video kalian nggak sama kayak ukuran canvas bisa kalian samain dengan cara kalian potong ataupun kalian zoom lanjut di bagian ini kita beralih ke depan sekali di bagian bawah video ada tulisan tambahkan audio kita klik lalu kita pilih yang di ekstrak dan kita klik sound mentahan yang udah kita siapin sebelumnya lalu kita klik import suara saja nah teman-teman di bagian ini ini kan karena video dan kebetulan di video ini ada suaranya jadi mau aku bisukan dengan cara kalian klik di samping ada tulisan sampul yang ada tulisan bisukan audio klip kalian klik Nah jadi otomatis vidi suara dari bawaan video aslinya udah tenon aktif langkah selanjutnya disini kalian bisa samain untuk durasi video dan sound mentahannya yaitu dengan cara kalian klik video kalian kalau seandainya video kalian panjang bisa kalian potong kalau seandainya video kalian kurang panjang sekitaran 10 detik kan bisa kalian atur di kecepatan klik kecepatan pada bagian bawah pilih normal dan kita lambatin sedikit Nah kalau dia kepanjangan tinggal kalian potong aja ya guys yang yang jelas samain kayak sound mentahan lagunya kalau udah kita beralih ke depan kita klik kembali dan klik kembali langkah selanjutnya pada bagian ini kalian klik pada bagian video kalian kalian pilih gaya pada bagian bawah di bagian ini kalian pilih yang namanya kecepatan kalian geser ya guys ini yang namanya kecepatan dipilih nah disini kita tunggu dulu sampai dia itu 100% ya oke kalau udah kalian klik tanda centang nah langkah selanjutnya kalian klik kembali lalu kalian alihkan garis putih panjang ke depan dan kalian pilih menu efek pada bagian bawah pilih efek video disini kalian cari yang namanya pesta ya teman-teman kalau udah kalian Scroll ke bagian bawah Oke disini kita cari yang namanya lampu strobo Oke kalau udah klik tanda centang dulu tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan dan foto lanjut kita kembali setelah itu kalian pilih lagi efek video lalu kalian pilih dasar dan kalian Scroll ke bawah pilih yang namanya fokus cahaya kalau udah klik tanda centang lanjut tarik durasinya sampai ke akhir kalau udah klik kembali dan klik kembali di bagian ini kita klik video kita kita geser pada bagian bawah pilih menu filter di bagian ini kita bakalan pakai efek retro dan pilih yang VHS3 kalau udah turunin aja kontrasnya sesuaiin sama video asli kalian disini aku pakai 43 ya guys kalau udah klik tanda centang nah disini udah selesai videonya enggak aku playin lagi sebab di bagian awal udah aku playin walaupun sebagian sawnya di nonaktifkan biar enggak copyright Oke teman-teman kita simpan dengan cara klik pada bagian atas yang ada tulisan 1080p di sini kalau yang kalian tulisannya masih 720p bisa kalian full in menjadi 1080p tingkat bingkainya full in menjadi 60 kalau udah klik tanda panah di sini dia ada tulisan lagi mengeksplor nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Rika Andrea like comment serta share videonya thanks for watching soon next video guys bye bye